assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat berjumpa lagi dengan saya di channel ya pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah servisnya yaitu televisi dengan merek sanyo ya dimana kerusakannya adalah kerusakan mati total ya kalau kita colokkan ke stiker listrik kita nyalakan lampu indikator tidak menyala ya tapi tidak terjadi apa-apa ya dikerusakannya mengalami kerusakan total Oke sobat bagaimana cara untuk memperbaiki televisi sanyo dengan kerusakan mati tutorial seperti ini ya ikuti terus video saya tonton sampai selesai jangan lupa like subscribe dan komen ya karena itu sangat berguna untuk perkembangan channel kami Oke ikuti terus kita buka dulu ya televisi ini ya sobat ini adalah bagian dalam dari televisi sanyo ya model flat ya sangat terlihat kotor sekali ya setelah ini bagian mesinnya ya kita keluarkan pertama sobat kita cek dulu ya Apakah ada komponen yang mengalami kerusakan secara fisik ya terutama bagian kapasitornya ya karena kapasitor itu kerusakannya sangat mudah untuk dilihat dari kondisi fisik yaitu menggelombong ini sobat ya di bagian regulatornya ya ini ada yang rusak kapasitornya nilai str-nya str-nya mengalami pecah ya sobat ya Hai hangus seperti ya Oke kita bersihkan dulu sobat ya nanti kita cek kerusakan dari kapasitor dan str-nya nilainya berapa serta ini ada eh resistor ya yang terbakar juga ya Hai kisah kita bersihkan dulu ya ya sobat sudah saya bersihkan ya tadi ini sobat ya di bagian blok regulatornya yang bergaris putih ini ya ini regulator ya namanya dari televisi ini mengalami kerusakan parah ya sampai gosong ya ini trans elko nya melontok seperti ini ya untuk kapasitor non polarnya sampai patah gosongnya resistornya terbakar juga nilainya tidak tahu dan str-nya juga sama ya terbakar sampai pecah nilainya juga tidak tahu ya terus ini ada di bagian sini ini resistor ya yang terbakar pula sampai kita tidak tahu nah sobat dengan kondisi seperti ini kita tidak usah khawatir ya pagi kebingungan mengira-ngira nilainya berapa kita tidak tahu karena semuanya hangus terbakar ya kita tinggal nanti mengganti dengan regulator variabel ya atau yang sebut dengan gacun ya kita ganti dengan itu nanti kita pasang lah bagaimana cara proses pemasangannya ya nanti akan saya pandu ya Oke kita ambil dulu kita lepas seluruh komponen yang mengalami rusak atau hangus ini ya kita lepas dulu semuanya ya pertama kita lepas dulu ya komponen yang mengalami kerusakan ya seperti kapasitor tadi yang melembung kita lepas ya saya lepas tidak diwadah gunakan lagi seperti ini ya saya lepas terus kapasitor non-polar kalau tadi yang gosong ya trotol ya loh tidak perlu saya solder sedap rotol seperti ini ya selanjutnya kita lepas str-nya ya str-nya ini kita lepas kakinya patah sudah bebet tempel solder langsung patah kakinya Hai kali terbakar ya dia ya ya Hai ini sudah harus kita lepas ya biar nanti tidak kongslet bagian regulatornya ambil str-nya ini ya jangan bicarakan pautnya ya seperti ini sempat ya STR nya pecah ya kosong kakinya patah juga ya kita ganti kita pasang regulator universal ya atau gacun oke ambil gacunnya dulu ya sobat setelah kita ambil seluruh komponen yang mengalami kerusakan ya terbakar seperti ini ya ada resistor STR maupun kapasitor ya ini ini ya kita ambil terus kita bersihkan dari kotoran hasil kosongnya tadi ya nah kita siapkan gacun ya ini gacunnya ya ini power supply atau regulator variable review ya ada beberapa pilihnya ada untuk maksimal sampai 21 in ada yang maksimal sampai 23 in 29 maupun 34 in ya karena ini televisi ini 21 in saya beli yang untuk maksimal 21 in saja ya kacun ini dengan 3 kabel ya sobat ya ya dengan menggunakan bahasa Cina ya bahasa Cina di dalamnya berit ini ya kacunnya 3 kabel ada warna merah biru maupun hitam ya terus ada isolator ya untuk transistornya ini ya ini ada VR untuk mengatur besar tegangan fall output dari gacun ini ya ya ini sobat ya ada buku petunjuknya ya jadi gacun atau power supply regulator universal ini ada beberapa macam kabelnya ada yang 3 ada yang 4 ada yang 5 ya untuk TV LED juga bisa atau LCD ya jadi ini ada skemanya ya bagaimana cara meletakkan kabel merah hitam dan biru tadi ya ya untuk Anda yang baru pertama kali memasangnya nanti ikuti petunjuk dari video saya ini ya insya Allah gampang cara pemasangannya oke untuk mempermudah saya menjelaskan bagaimana fungsi gacun yang pertama kita ambil isolatornya ya saya siapkan pendingin ya pendingin jadi nanti kita tempelkan disini ya tapi untuk mempermudah penjelasan saya siapkan pendingin lagi ya seperti ini terus gacunnya ini kita tempel transistornya ya karena transistornya ini seperti ini ya untuk melindungi ini biar tidak nempel ke bodi dari aluminiumnya ya setelah itu kita baut ya kita baut ya kita baut seperti ini ya sobat ya selanjutnya kita balik nah dalam pemasangannya sobat kabelnya warnanya tiga kan merah hitam dan biru untuk kabel yang warna merah ya kita pasang di tegangan negatif dari kapasitor besar ini ya dari kapasitor 400 volt ini ya ini kita pasang di tegangan yang paling besar ini ya kita pasang di negatifnya ya yang sini ya kita pasang di sini yang hitam disini ya selanjutnya untuk yang warna merah warna merah ini kita pasang di kalau menggunakan transistor kita pasang di kolektornya ya tapi karena ini menggunakan STR kita pasang di output dari STR ini ya outputnya bagaimana outputnya adalah kita bisa melihat dari trafo ini ya trafo primernya ini ya trafo primer tadi kaki yang langsung terhubung menuju ke trafo primer ini ya jadi kalau ini disini sudah ada tandanya putih ini langsung melewati sebuah L ya seperti ini verit terus setelah itu menuju ke sini ini yang kita pasang nanti disini ya tapi ada juga yang tidak menggunakan L tapi langsung mengarah ke trafo primernya ini ya kalau ini kan enggak jadi kita urut kakinya yang ini kan tidak kesini ya satunya kesini ini ke atas disini tapi yang ini langsung mengarah ke trafo ini jadi ini yang kita pasang disini ya oke kita pasang kabel warna birunya warna merah maaf nanti disini ya di output dari str sedangkan yang warna biru nanti kita pasang di bagian optocularnya ini ya jadi ada optocular ada nomor 1 2 3 dan 4 untuk 1 2 ini tidak tapi kita pasang di bagian sini ya 3 dan 4 nanti salah satunya kita pasang kabel warna biru yang satunya langsung kita groundkan kesini ya kita pasang ground jadi kita memasang menambahkan ground ini bagian optocularnya ini ya nah ini ya ini kakinya 4 nanti kita pasang di koki nomor 3 terus groundnya nomor 4nya kita pasang ground meskipun terbalik tidak apa-apa tidak menimbulkan kerusakan jadi nanti caranya kita potong jalur yang ada di kaki nomor 3 dan nomor 4 ini ya terus kita hubungkan ke warna biru ke nomor 4 nomor 3 ground atau sebaliknya nanti ya kita lihat ya sobat sebelum kita pasang gacunya ya terlebih dahulu kita siapkan alat-alat untuk pengamanan ya yang pertama adalah dop 5 watt ya nanti kita pasang di bagian ini ya kapasitor 400 volt ini yang besar terus setelah itu output digital ya kita pasang di bagian kapasitor output dari trafik sekunder ini ya disini kita pasang dulu seperti ini ya kita pasang di trafo yang besar ini ya dopnya ya kita pasang dulu dopnya kita pasang dulu disini ya disini ya dop volume 5 wattnya terus setelah itu avometer digital ya di 160 volt tadi ya di kapasitor output sekundernya ya kita pasang disini kita pasang positif dan negatifnya ya kita pasang dagangan positif dan negatif ini negatif yang satunya positif oke setelah ini baru kita pasang gacunnya ya gacunnya untuk tadi gacun kabel warna hitam ya di tegangan negatif dari kapasitor 400 volt ya saya pasang disini ini ini negatif sedangkan untuk kabel warna apa namanya merah kita pasang di input dari trafo primernya ya kita urutkan dari strnya ini ya output str jadi input untuk trafo primernya ini ya sedangkan kabel warna biru ini sobat ya sebenarnya kalau tidak kita pasang disini ya tidak apa-apa tetapi untuk menjaga keamanan kita pasang saja ya jadi ini untuk pada saat TV standby ini tegangannya akan stabil ya tapi kalau tidak kita pasang tegangannya nanti kalau ada kenaikan tegangan nanti berbahaya ya jadi pertama kita potong dulu ya jalur dari optokuler ini yang nomor 4 dan nomor 3 kita potong ini yang nomor 4 saya potong oke sudah sekarang yang nomor 2 saya potong ini ya pastikan sudah terpotong oke terus selanjutnya saya solder di kaki nomor 4 yang ini kabel warna biru ya sedangkan kaki yang nomor 3 saya jumper ke ground ini ya ke ground oke sedangkan kaki yang nomor 3 tadi ya kita jumper kan ke ground ya nah seperti ini ya ke ground dari pendingin dari STR yang tadi ya disini kita jumperkan kesini oke sobat sekarang kita coba ya kita coba kita siapkan avu digitalnya ya ya sobat sudah kita pasang dengan rapi ya kita coba kita colokkan ya seperti ini ya tegangannya seperti ini ya ini tegangan di travel output sekundernya ya di kapasitornya kita bisa membesarkan atau mengecilkan dari VR ini ya sobat ya untuk di visanya itu biasanya 125 ya sudah cukup kita lihat televisinya nyala nyala sobat ya alhamdulillah menyala ya sekarang kita beri input ya input antena kita beri input antena yang bagian ini dipegang gak apa-apa sobat yang ini tidak boleh dipegang ya yang war-war putih oke kita sudah beri input antena kita lihat kembali nah ya alhamdulillah sobat ya alhamdulillah gambarnya sudah muncul segangannya saya naikkan ya sedikit ya karena masih 22 saya naikkan 25 ya sekitar 25 nah sebentar kita coba kita matikan dengan menggunakan remote ya pegangannya pada saat mati 128 ya pada saat hidup jadi 123 ya sudah saya rasa sudah cukup ya karena di bagian samping-samping dari gambarnya tidak mengalami penyempitan ya jadi tegangannya sudah cukup oke saatnya kita rapikan ya regulatornya kita cabut dahulu ya oke kita pindah dari pendingin untuk dicoba ini ya tadi ya kita pindah ke pendingin yang aslinya yang ada di mainboardnya ini ya kita pindah kesini ya oke ya ini sobat ya gacunya sudah saya pasang di pendingin utama dari mainboardnya ini ya ini pendingin yang tadi buat kita uji coba ya untuk menjelaskan agar lebih mudah oke sekarang kita pasang dan kita rapikan ya kita tutup kembali televisinya ya sobat televisinya sudah saya tutup ya dan saya coba Alhamdulillah ya berhasil ya ternyata mudah sobat ya untuk memperbaiki sebuah televisi sanyo dengan kerusakan mati total ya dan regulatornya mengalami terbakar ya rusak parah kita tidak perlu khawatir kita tinggal menggantinya dengan regulator universal ya atau gacun dan cara pemasangannya seperti tadi saya jelaskan ya oke sobat semoga bermanfaat video yang kami buat ini ikuti terus video saya tonton video yang lainnya jangan lupa like, subscribe dan komen ya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.